Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video akal ini kita akan membahas tentang promo diamond Dan disini kita akan coba start menggunakan trik-trik terbaru lagi Yaitu semelainkan disini bukan trik terbaru, ini trik lama Cuman kita akan coba menggunakan server yang belum kita gunakan Untuk dapetin bot di video sebelumnya Yaitu di promo diamond kali ini Karena disini kita akan coba cek ke menu event Yaitu kita di ranking 1 terus di popularitas level 5 Nah kalian bisa komen aja di bawah kalian di posisi berapa nih di promo diamond Berarti ini ronde ketiga nih teman-teman ya Di ronde kedua kemarin dan sekarang itu kita mulai untuk di ronde ketiga Nah jadi untuk ronde ketiga Saya langsung aja untuk ngeklaim di ronde kedua kemarin teman-teman ya Total jadi 140 diamond kita dapat Nah dimana disini kita bakal mulainya di menu yang seperti biasa ya Baik itu kita menggunakan yen atau link teman-teman ya Tapi sebelum kita mulai Jangan kalian mulai dulu teman-teman ya Kalian close aja home screen kalian teman-teman Oke teman-teman Jadi cara top up diamond di geekstore itu mudah banget Kalian search aja di instagram itu geekstore Kalian langsung aja tuh disitu Tidak melayani pihak pulsa Jangan lupa follow dia juga ya teman-teman ya Jadi selanjutnya Kalian kalau misalkan mau order Langsung aja order pihak link ada di bionya ya Kalau misalkan kalian tidak tahu berapa diamondnya Kalian tinggal check aja tuh disitu ada diamondnya berapa-berapa aja Oke jadi selanjutnya kita masuk ke link 3 ini Selanjutnya seperti sudah kayak gini Kita langsung ke whatsapp teman-teman Nanti kalian bakal diarahkan ke menu whatsapp Oke jadi kita langsung cat di menu whatsapp ya Nah jadi selanjutnya disini tuh kalian tinggal Kalau misalkan mau order ya Nama id server diamondnya berapa Gas Nah jadi selanjutnya nanti bakal ada pembayarannya kemana Harga down ketik MLA atau MLB Disini juga ada harganya melalui paket pas berapa Dan setelah kayak gini ya langsung kita bayar Menggunakan di TP Misalkan kita gunakan dana ya teman-teman Kita menggunakan dana tuh udah saya bayar juga Jadi langsung langsung masuk diamondnya ke akun kita Jadi kan langsung aja top up di geekstore teman-teman ya Dan setelah itu kalian kembali Scroll aja mobile legends Selanjutnya kalian disini cari aja di shuttle vvm Teman-teman ini mudah kok teman-teman ya Nah jadi untuk di shuttle VPN ini Saya bakal menggunakan satu server dulu nih Nah di next video Sore ini juga saya bakal buat satu video lagi Oke jadi untuk server disini Saya bakal gunain antara servernya tuh Yang lumayan rada penuh nih teman-teman ya Untuk mbpsnya atau ya mbps dari sinyalnya ini Kalian bisa menggunakan Germany atau Hongkong ya Jadi disini saya bakal menggunakan 32 server dulu nih Kalian bisa pilih antara Perancis atau Jerman Cuman disini saya bakal pilih yang Perancis dulu Teman-teman ya dan Perancisnya nomor 1 ya Saya menggunakan sinyalnya Bang kenapa nggak pakai panda VPN lagi Oke untuk panda VPN nanti saya bakal coba cari servernya Karena menurut saya panda panda VPN sekarang lagi penuh banget teman-teman ya Oke jadi selanjutnya Sebelah kayak gini kalian jangan langsung masuk ke Mobile Legends Kalian klik ke pengaturannya dulu teman-teman ya Dan selanjutnya kalian scroll ke bawah Cari aplikasi dan izin Ke pengorla aplikasi mungkin untuk di setiap waktu itu bakal berbeda ya teman-teman Disini saya bakal cari dulu di scroll dulu ke bawah Cari Mobile Legends teman-teman ya Mobile Legends Selanjutnya kalian klik penyimpanan internal Kalian hapus chestnya Oke setelah kalian hapus chestnya Langsung aja kalian masuk lagi ke Mobile Legendsnya Oke jadi untuk di Mobile Legendsnya Loadingnya apakah sama seperti kalian atau tidak Kalian bisa tonton aja video ini sampai habis teman-teman ya Kalau misalkan banyak juga yang tidak berjalan Menggunakan VPN teman-teman ya Nah jadi bisa kalian lihat disini Disini itu jalan teman-teman ya Cuman kita harus sabar dulu Disini akan checklistnya belum kita checklist nih Tunggu Mobile Legendsnya itu terkonek ya Kita bakal tunggu dulu Oke disini loadingnya bentar Nanti bakal agree gitu ya Kita tunggu ya teman-teman ya Nah jadi setelah kayak gini kalian jangan klik repost Kalian klik aja agree ya teman-teman ya Karena di server sana itu Ada notifikasinya tidak ada player tersebut Atau tidak ada player ML teman-teman ya Jadi ya kita otomatis insya Allah dapat bot nih Oke jadi selanjutnya kita langsung aja klik ke menu profile kalian Kalian disini kalian udah terdeteksi menggunakan IP Perancis Nah kalian langsung aja klik batalkan teman-teman ya Karena disini bakal mengubah bahasa kalian Kalian klik aja batalin teman-teman kalian kembali Dan selanjutnya kita klik ke menu promo diamond Disini kalian jangan pilih wan-wan yang direkomendasikan oleh Muntun Usahakan disini kalian pakai link ya Atau yin Disini pokoknya jangan kalian pakai wan-wan yang direkomendasikan oleh Muntun Oke jadi disini saya bakal pilih yin aja teman-teman ya Kita pilih dan mudah-mudahan kita dapat bot teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Biasanya sih jam-jam segini itu udah pasti dapat bot Kalau misalkan di server tersebut itu tidak penuh Langsung aja kita klik mulai mudah-mudahan gak tabrakan sama player Indo ya Klik mulai Oke jadi disini kita tunggu nih teman-teman ya Dia udah ke satu Oke kita tunggu aja nih teman-teman Sepertinya untuk di negara tersebut Belum apa ya kayak belum Belum ngepus nih teman-teman ya Dan itunya apa tuh playernya juga disini ada Kalau misalkan ujungnya 1927 disini Ini kita bakal tunggu nih 120-122 kita ya Kita login dulu nih teman-teman ya Oke kita login Oke di 123 Dan disini saya bakal bantu ke teman dulu nih teman-teman ya Kita bakal coba di permintaan group Nah jadi disini nanti bakal berubah atau tidak teman-teman ya Ini saya bakal buktiin kepada kalian nih Kita skip dulu sebentar teman-teman ya Oke teman-teman Dan jadi dimana disini ternyata ada satu orang yang push Oke yang dua ini yang wan-wan yang 435 itu otomatis Sepertinya kayak buat teman-teman ya itu tidak ada player yang ngepus Cuman disini kita tabrakan dengan player yang double Yaitu yaitu kemungkinan ada player dari Indonesia juga Menggunakan VPN tersebut Nah jadi kalian bisa menggunakan VPN Perancis atau yang saya tadi rekomendasikan yaitu Jerman Untuk 128 dan 123 Nanti saya bakal salib Poin saya insya Allah di ronde 3 ini bakal menjadi 1000 Teman-teman tenang aja Saya bakal buktiin di video sebelum selanjutnya Poin saya bakal menjadi 1000 di event ini Oke Nah jadi kalian bisa coba aja Menggunakan trik tersebut Menggunakan server tersebut Kalau misalkan server tersebut belum gak worth it Saya bakal buat part D selanjutnya Dan saya bakal gunakan trik terbaru Biar kita dapat buat Dan mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Super